Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan Oca M Channel, channel berita dan gosip kesayangan, Denny Indrayana kirim surat terbuka ke DPR, minta Presiden Jokowi dimakzulkan. Denny Indrayana mengirim surat terbuka ke DPR untuk memulai proses impikmen atau pemakzulan Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan pelanggaran konstitusi. Dilansir dari news.solopos.com, Denny Indrayana menyampaikan surat terbuka kepada pimpinan DPR RI untuk memulai proses impikmen atau pemakzulan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Dalam surat tersebut, ex-wamen kumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyampaikan tiga dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi. Sebagai bukti awal, saya tuliskan kesaksian seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil Presiden bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang mendesain hanya ada dua capres dalam Pilpres 2024 tanpa Anies Baswedan. Sebagai bukti awal, kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya, tulis Denny dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023. Denny mengungkapkan bahwa tokoh bangsa yang merupakan ex-wapres itu mendapatkan informasi bahwa Anies akan dijegal dengan kasus korupsi sehingga gagal maju di Pilpres 2024. Oleh karenanya, ahli hukum tata negara ini menyarankan DPR melakukan investigasi melalui hak angketnya, yang dijamin UUD 1945. Menurutnya, hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki dugaan pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi yang menggunakan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres mendatang. Dugaan pelanggaran kedua oleh Jokowi adakah pembiaran Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Denny menduga, upaya boykot terhadap Partai Demokrat akan berujung pada penjegalan Anies maju di Pesta Demokrasi 5 tahunan itu. Tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu. Muldoko sedang cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat, terakhir melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Anggaplah Presiden Jokowi tidak setuju dengan langkah dugaan pembegalan partai yang dilakukan oleh KSP Muldoko tersebut. Presiden terbukti membiarkan pelanggaran undang-undang partai politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol, tulis Denny dalam suratnya. Dugaan pelanggaran ketiga adalah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan Capres-Cawapres menuju Pilpres. 2024. Denny menilai, indikasi pelanggaran itu sudah tampak dari perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK oleh putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dilansir dari kaltim.tribunews.com Berikut isi surat terbuka Denny Indrayana kepada yang terhormat pimpinan DPR Republik Indonesia perihal laporan dugaan pelanggaran impekmen Presiden Jokowi Dodo dengan hormat. Semoga ibu dan bapak pimpinan DPR RI selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Izinkan saya menyampaikan laporan dalam surat terbuka ini. Situasi politik dan hukum kita sedang tidak normal, banyak saluran aspirasi ditutup, bahkan dipidanakan. Salah satunya adalah yang dialami oleh Haris Ashar dan Fathia Maulidiyanti. Mereka dikriminalisasi karena menyampaikan kritik dan pengawasan publiknya. Karena itu, saya terpaksa membawa mata dan hati rakyat untuk ikut mencermati laporan ini. Saya berpendapat, Presiden Jokowi Dodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impikmen atau pemakzulan karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Sering saya katakan, sebagai perbandingan, Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate, yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan. Berikut adalah dugaan pelanggaran impikmen yang dalam pandangan saya patut diselidiki oleh DPR melalui hak angket. 1. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon Presiden Bukan hanya Yusuf Wanandi CSIS, yang dalam acara ROSI di Kompas TV. Hagul yakin memprediksi bahwa pihak penguasa akan memastikan hanya ada dua paslon saja yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024. Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis menghalang-halangi Anies Baswedan. Saya bertanya kepada Rahlen Nasidik, kenapa Presiden ke-6 SBY di pertengahan September tahun 2022 menyatakan akan turun gunung mengawal pemilu 2024. Menurut Rahlen, hal itu karena seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada Pak SBY. Sebelumnya, sang tokoh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada dua capres, tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK. Hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki. Apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres? Demikianlah laporan dugaan pelanggaran impeachment Presiden Jokowi Dodo ini saya sampaikan. Meski sadar bahwa konfigurasi politik di DPR saat ini sulit memulai proses pemakzulan. Sebagai warga negara yang mengerti konstitusi, saya berkewajiban menyampaikan laporan ini. Saya tidak rela UUD 1945 terus dilanggar oleh Presiden Jokowi Dodo demi cawe-cawe-nya. Yang bukanlah untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi dalam pandangan saya adalah semata untuk kepentingan pribadi dan demi oligarki bisnis di belakangnya. Sementara itu dilansir dari CNN Indonesia.com, Demokrat Respon Surat Deni minta DPR periksa Jokowi soal cawe-cawe. Partai Demokrat merespon surat terbuka Deni Indrayana yang mendorong DPR untuk memeriksa Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi terkait pemakzulan atau impeachment dari jabatannya. Menurut Deni, sudah ada beberapa dugaan pelanggaran terhadap UUD 1945, sehingga Jokowi layak untuk diperiksa oleh DPR. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan menyebut partainya akan menunggu perkembangan selanjutnya soal itu. Ya kita lihat saja nanti perkembangannya, kata Syarif di kompleks parlemen. Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023, ketika ditanyai soal keyakinannya apakah wacana itu akan disetujui oleh dua per tiga anggota DPR. Wakil Ketua MPR RI fraksi Partai Demokrat itu menyebut banyak jalan untuk menuju ke sana. Banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan untuk menegakkan kebenaran, ucap dia. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.